Intro Kalau ada pilihan Siapa yang ngasih pilihan Selain Allah pengen apa Saya pengen anak-anak saya Sembuh gitu aja Gak pengen apa-apa Harta bisa dicari Ini juga udah habis berapa Saya tebak Tapi saya pengen anak saya sembuh Danek mana yang Danek rasakan sakit nih Yang mana yang sakit Sehari gak mesti makan gitu Kenapa kamu yang gak makan Kita tahu betul bahwa guru itu adalah Pejuang pendidikan Yang mengajarkan anak-anak di sekolah Untuk bisa meraih cita-cita Termasuk juga pada guru honorer Dan kisah berikut ini adalah Tentang seorang guru honorer Yang tinggal di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yang bernama Dede Rekarahayu Tidak hanya mengajarkan Ataupun membimbing anak-anaknya di sekolah Namun pada ini juga dengan penuh kasih sayang Dan juga ketulusan Ia merawat anak-anaknya yang menderita Penyakit kelainan tulang Yang bernama Osteogenesis imperfecta Dimana penderitanya Mengalami tulang-tulang yang mudah patah Atau fraktur Matahari terlihat malu-malu Menampakkan terangnya Di balik awan Sinarnya cukup memberi kehangatan Di Sukabumi Pagi ini Kaki melangkah ke sebuah rumah Di kampung Cipadali Kejamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi Saya berjumpa dengan Rama Sulung Rahayu Seorang anak berusia 12 tahun Baru hitungan menit bertemu Saya dapat merasakan Keakerapan dengan Rama Layaknya kami sudah berteman Bertahun-tahun Tetapan matanya Juga tidak menyiratkan kekalutan Di balik ketegarannya Rama Adalah perempuan mungil Yang tengah berjuang Dengan penyakit langkah Sejak bayi Rama difonis Osteogenesis imperfecta Penyakit Yang menyebabkan Tulang-tulangnya muda patah Yang terdeteksi Hanya satu kasus Dari tiap 20 Sampai 50 ribu Kelahiran Saking seringnya Rama sudah tidak bisa lagi Menghitung Berapa kali tulangnya patah Atau fraktur Bukan karena benturan benda apapun Bocah mungil ini menyebut Tulangnya bisa patah Tiba-tiba Tanpa kejala Atau sebab Terus kemarin aku denger Kamu katanya Sempat Traktur Itu dimana celahannya itu Tengah tau Jadi Kan aku Teng lagi duduk Sama ada yang Teng Kenapa Tiba-tiba ada yang narik Ke belakang Lagi duduk Gini Maghrib Teng Pas gitu Mau ke belakang Ada yang narik Ini Teng Itu Nahan Langsung Kayak suara Strap Gitu Amu kena ngerasain fraktur Dimana aja Coba ibu Saya boleh lihat Boleh Sebelah mana Coba boleh lihat Boleh Dia pengen lihat Ini gak bakal berantakan Ini Enggak Terus ini Maaf ya Ya pernah kesini Cuman susah Tapi kalau dipegang Gini sakit gak Enggak Ini mah Sampai hitam Tuh jalan Yang di tangan Yang di tangan Aku bantu gak Aku bantu Aku ngerasain Kalau ini bagiannya Lemes ya Tulangnya Gimana ya Ini mah gak nyatu Oh gitu Sikunya Jadi ada dua Disini satu Kesini satu Ini Teng kapan Fraktur yang pas lagi disini Teng Gak tau udah lama Dek Gak tau udah lama Ada yang nyemah Tapi sakit gak Kalau dipegang Atau mungkin Kalau lagi Berkegiatan gitu Kalau Sekarang-lama disini Mesti sakit Setiap kali tulang patah Tulang akan tersambung kembali Secara alami Namun masalah kelainan tulang Tipe tiga yang diderita rahma Tergolong cukup parah Bentuk tulangnya menjadi tidak normal Seperti pada siku Lengan Pergelangan tangan Hingga tulang belakang rahma Yang bentuknya saat ini Tidak lagi sempurna Dua kaki rahma Juga mengalami kesulitan Untuk menopang bagian badan ke atas Meski demikian Rahma masih sanggup berjalan Dengan lutut Sebagai tumpuan Dua belas tahun Menderita penyakit langkah Rahma berusaha Untuk menjalani kehidupan Seperti anak-anak Pada umumnya Selain dengan lutut Rahma juga memanfaatkan Kursi roda Bantuan Palamarta Kementerian Sosial Untuk berpindah tempat Di tengah keterbatasan fisiknya Rahma selalu semangat belajar Perempuan yang duduk di kelas 5 SD ini Juga punya cita-cita mulia Rahma ingin menjadi dokter Yang kelak Bisa membantu Orang-orang Yang tidak mampu Kau punya cita-cita gak? Cita-citanya apa? Mau jadi dokter Amin Kenapa mau jadi dokter? Mau nolongin orang yang sakit Kan pas kemarin disana Ada yang sakit nyatnya parah Terus Enggak ke rumah sakit Dia enggak punya unbiaya Jika tulangnya sedang tidak patah Rahma tidak pernah abai akan kewajibannya di rumah Ia rajin membantu sang ibu menyapu lantai Jari-jari tangannya Juga sudah terlatih Untuk melipat pakaian Yang baru diangkat dari jemur Di rumah ini Bukan hanya Rahma yang kondisinya memprihatinkan Riza Adik Rahma yang baru berusia satu tahun ini Juga mengidap kelainan tulang sejak dalam kandungan Di usianya yang masih sangat dini Tulangnya juga sudah banyak yang patah Bahkan saat terjadi fraktur Bocah mungil ini Kerap kesakitan Dan tidak bisa digendong sama sekali Ai tidak pernah membayangkan sebelumnya Akan seketir ini kehidupannya Namun ia harus tegar menghadapi kenyataan pilu yang terjadi secara beruntun Karena bukan hanya satu Namun dua anak Ai Menderita penyakit tulang langka Yang sampai saat ini Belum ada obatnya Ibu boleh tahu gak bu Awal mulanya itu Si adik sama si teteh ini Osteogenesis imperfecta itu gimana bu Dari kandungan apa gimana bu Iya kalau kakak sih enggak Kalau kakak kan lahir di rumah sakit hari Rabu Ketahuannya kakak itu hari minggunya Empat hari Iya empat hari Ketahuan kita buka bedongnya hari minggu Ada bengkak di tangan yang kiri Pas kita lihat itu Diangkatnya seperti kayak remuk Ini yang sebelah ini Iya remuk patah Tangannya yang kiri Mau kita periksa ke dokter Kakak juga bisa dibawa kemana-mana Jangankan diangkat Kalau lagi nenen juga Nenen yang itu Yang nyamperin gitu Jadi gak bisa diangkat sama sekali Kayak punggungnya itu Sampai melepuh Kayak gitu Kalau adema itu kan lahirnya sesar Udah ketahuan diagnosanya Emang dari dia udah lahir Tapi kata dokter Sebelum dia lahir Sudah patah di perut Setiap hari Rahma dan Riza harus dipantau Dan dirawat Secara ekstra Meskipun tidak mudah Perempuan 35 tahun ini Tidak mau kondisi tubuh buah hatinya Semakin menurun Bu Si kakak Terus ya adik Udah berapa kali fraktur Udah berapa kali patah Kalau kakak mah Udah Ada seratusan mah lebih Kalau adik mah ini Ada 15 kali mah Sampai sekarang Ini kan adik udah setahun Ini Sampai kemarin ini Yang ini Bagian kiri ini Tiga patahnya Masih ada yang ibu khawatirin gak bu Dengan kondisi Banyak sekali Iya Dan saya Masa depannya bagaimana nanti Enak saya Mereka sudah pada besar Teman-temannya bisa naik motor Bisa jalan Loncat Loncat Sekarang dia sudah kelas 5 Sebentar lagi Keluar kelas 6 Mau SMP kan Gak bisa Gak ada yang bisa tahu Isi hati Saya Enggak Saya ngurus dua orang anak Kalau ada Pilihan Siapa yang ngasih pilihan Selain Allah Pengen apa Saya pengen anak-anak saya Sembuh Gitu aja Gak pengen apa-apa Harta bisa dicari Ini juga udah habis berapa Saya tebak Tapi saya pengen anak saya sembuh Dia yang nguatin saya Jangan nangis Biarin kakak yang sakit Jangan adik Gitu dia bilang Enggak Kata saya Harus sembuh dua-duanya Saya tekan kan di hati Dan bulat di hati saya itu Yakin Saya anak saya Yakin bakal sembuh Bakal sembuh Bakal bisa jalan Sama seperti yang lainnya Bisa sekolah lagi Sejuknya udara di perbukitan pagi ini Memberi berkah Untuk kembali menata hari Semburat Arunika Dari ufuk timur Menemani langkah kaki ini Menuju ke sebuah sekolah Di pelosok Sukabumi Aktivitas Dede Diawali dengan memberi arahan Tentang teknik dasar voli Kepada murid-murid Selanjutnya Adalah praktek langsung Dengan menggunakan bola Di SMP Negeri 8 Jampang Kulon 1 Atap Sukabumi Dede mengajar Mata pelajaran Olahraga Namun status Dede Di sekolah ini Bukan guru tetap Sejak 2007 Laki-laki 35 tahun ini Mengabdi Sebagai guru honorer Sebagai tenaga pengajar Berstatus non-PNS Tugas utama Dede Tidak berbeda Dengan kewajiban Para guru tetap Ia Bertanggung jawab Untuk membimbing Murid-murid Khususnya Dalam hal Pengembangan Kemampuan fisik Dan keterampilan Olahraga Selepas bubaran sekolah Dede masih Melanjutkan Pekerjaannya Sebila arit Dan karung Langsung Ia bawa ke kebun Satu persatu Rumput segar Diambil Lalu dimasukkan Kedalam karung Dalam sehari Setidaknya Dede harus Mengumpulkan 50 kg Rumput Untuk Kebutuhan Pakan sapi Sebagai kepala keluarga Dede bertanggung jawab Untuk menafkahi keluarga Bapak tiga anak ini Mengaku Rupiah Dari penghasilan Guru Honorer Saja Tidak cukup Kondisi ekonomi Memaksa Dede Untuk Terus Putar otak Agar Dapur Tetap Mengapul Dede memilih Nyambi Sebagai Peternak sapi Penghasilan Dari peternak sapi Tidak didapat Dede Setiap hari Rezekinya Baru didapat Jika Ada anakan sapi Yang berhasil Terjuang Sebenarnya Kalau dibilang Dari guru Honorer itu Sebenarnya Enggak cukup Juga sih Karena dihitungan Kalau per bulan kita Itu dari Insentif itu Satu juta Satu juta per bulan Dari sapi Itu hitungan tahunan Jangka panjangnya Kalau dari sapi Kemarin juga Yang anaknya ini Saya jual Itu 15 juta Kalau dari satu tahun Itu kan 7.500.000 Buat kita Yang punya sapinya Yang punya indukanya Kalau dibilang Cukup Ya Cukup Gak cukup sih Mau tidak mau Apa adanya Damai dengan badai Adalah cara Dede Untuk terus Menjalani hari Saat ini Dede Dan keluarga Tinggal di rumah Orang tuanya Karena rumah miliknya Sedang digadaikan Untuk biaya Berobat Ramah Dan Riza Seberat apapun Kondisi ekonomi Yang dihadapi Dede Tetap berjuang Untuk buah hatinya Yang kini Masih bertarung Dengan penyakit langkah Kita itu perjuangnya Intinya kita berjuang Apa adanya Kita ikhlas Untuk menghadapinya Semuanya Yang penting Ada rizginya Untuk berobat anak Untuk kebutuhan Berobat Perjalanan jauh banget Ada 10 jam dari sini Mungkin sampai ke RSS Pastur Terus juga untuk Pengobatan Kayak cek vitamin Juga harus Dipenuhi Sebelum melakukan kemo Itu gak murah Terus juga untuk Ongkos Segala macem Itu gimana Pak Itu Untuk perangkatan kesana juga Lumayan juga Operasional Operasionalnya Untuk operasional Perjalanan juga Gak cukup 500-600-700 Yang ada Kita jual-jual aja Ininya Dari pertama itu Saya berobat Udah habis Mobil Saya udah habis Jual Mobil udah jual Motor udah Saya jual Termasuk sekarang Saya juga Rumah Udah Digede Digede gitu kan Sampai kapanpun Intinya Kalau kita bisa Lakukan pemberobatan Saya ingin Kesembuhan anak saya Seperti anak yang lainnya Saya tekadkan di hati Dan bulat di hati saya itu Yakin Saya anak saya Yakin bakal sembuh Bakal sembuh Bakal bisa jalan Sama seperti yang lainnya Bisa sekolah lagi Gitu kan Ketika harapan Tidak mampu Untuk digenggam Pada saat itulah Kita belajar Arti keikhlasan Bida yakin Ujian datang Bukan untuk melemahkan Namun Untuk menjadikannya Pribadi Yang lebih kuat Sesulit apapun keadaannya Rahma Juga tidak mau mengeluh Rahma percaya Allah Selalu dekat Untuk menjawab Doa-doanya Sejak saya lahir Mereka sudah ada di sini Harusnya kami Yang orang sini Yang lebih sayang pada mereka Dan berhatiin pada mereka Juga bisa melindungi mereka Bukan mereka yang datang dari Eropa Berbuat kebaikan Tidak melihat dari besarnya materi Namun Dari hal kecil saja Bisa memberikan manfaat yang luar biasa Ataupun kebahagiaan yang besar Bagi orang lain Dan juga masuk hidup lainnya Dan kisah berikut ini Adalah tentang Seorang perempuan berhati mulia Yang bernama Timi Kasmawati Ia tinggal di Kampung Lengkong Sukabubi, Jawa Barat Sejak 2014 Hatinya tergerak Untuk menjadi penyelamat OI Jawa Meski kondisi ekonominya Serba pas-pasan Dan juga indera Penglihatannya Tidak sesempurna dulu Namun Timi Tetap semang Untuk menjadi Penjaga Satwa Endemik Hutan Lengkong, Sukabubi Bangunan sederhana Bangunan sederhana Timi Kasmawati Timi Kasmawati Namanya Tersedia Di dalam termos Warung kopi Sederhana ini Adalah sumber Penghasilan Timi Satu-satunya Keuntungan bersih Yang didapatnya Tidak seberapa Hanya 80 ribu rupiah Setiap minggunya Saat berjalan Atau meraih benda Timi harus ekstra Hati-hati Hal ini disebabkan Karena jaringan matanya Rusak 8 tahun yang lalu Mata kiri Perempuan 52 tahun ini Buta total Sedangkan Daya penglihatan Mata kanannya Tersisa 20% saja Di balik fisiknya Yang menua Dan indera Penglihatannya Kian memburuk Timi Adalah sosok Perempuan Tangguh Dan mandiri Hatinya terketuk Untuk Melestarikan Oa Jawa Satwa Primata Yang statusnya Kini Terancam Punah Uang hasil Keuntungan Warung Kopi Dini gunakan Untuk membeli Beberapa sisir Pisang matang Kami lanjut Menyusuri Lereng Tanjakan Menuju Ketitik Bukit Yang disebut Tini Rumah Awajawa Di hutan Lengkong ini Dibantu Sebuah Tongkat Kayu Kaki Tini Melangkah Dengan Penuh Semangat Meski Sisa hujan Semalam Membuat Jalan Setapak Cukup Licin Senangnya Bukan Kepalang Saat Bisa Bertemu Oa Jawa Langsung Beberapa Tahun Terakhir Sekawanan Oa Jawa Muncul Di Perkebunan Warga Di kampung Cibaturindu Lengkong Warga Menyebut Primata Tersebut Sama Sekali Tidak Mengganggu Masyarakat Sekitar Satu Persatu Pisang Diberikan Kepada Oa Jawa Yang Tini Beri Nama Yang Di Abah Emak Beserta Empat Anak-anaknya Bu Boleh cerita Enggak Bu Tini Awal mulanya Ibu Akhirnya Peduli Dengan Oa Jawa Itu Karena Rasa Malu Pertama Itu Rasa Malu Karena Yang Pertama Datang Dulu Dan Peduli Dengan Oa Jawa Yang Ada Disini Orang Asing Mereka Mahasiswa Mahasiswa Dari Belanda Dari Belgia Pokoknya Dari Eropa Dari Eropa Yang Menelitian Mereka Menyayangi Bisa Menjaga Dan Melindungi Juga Saya Tanyakan Dana Yang Mereka Harus Keluarkan Untuk Sekali Datang Kesini Atau Beberapa Bulan Tinggal Disini Itu Begitu Besar Jadi Kenapa Saya Asli Warga Sini Mengenal Mereka Sejak Saya Lahir Mereka Sudah Ada Disini Harusnya Kami Yang Orang Sini Yang Lebih Sayang Pada Mereka Dan Perhatian Pada Mereka Juga Bisa Melindungi Mereka Bukan Mereka Yang Datang Dari Eropa Itu Semalu Itulah Yang Membuat Saya Bergerak Untuk Melakukan Hal Ini Sepuluh Tahun Bergelut Dengan Oa Jawa Tini Sudah Hapal Betul Bagaimana Perilaku Satwa Kesayangannya Primata Tidak Berekor Ini Gemar Mengonsumsi Pucuk Tanaman Dan Serangga Saat Usia Delapan Tahun Oa Jawa Akan Memisahkan Diri Dari Habitat Asal Untuk Mencari Pasangan Dan Membuat Koloni Baru Tini Mengaku Mempertahankan Keberlangsungan Hidup Oa Jawa Bukan Perkara Mudah Ketersediaan Pangan Hingga Minimnya Kesadaran Warga Untuk Peduli Pada Oa Jawa Adalah Kendalanya Saat Ini Tini Juga Menyebut Untuk Membeli Pakan Satwa Endemik Jawa Ini Dibutuhkan Sekitar 600.000 Rupiah Setiap Bulannya Ya Mereka Saya berharap Mereka Tetap Survive Walau Andainya Saya Enggak Ada Sekalipun Yang Saya Harapkan Saya Bisa Membayar Tanah Untuk Dijadikan Sebagai Kantong Makan Untuk Mereka Karena Saya Bikan Saya Ada Sakitnya Mungkin Besok Atau Lusa Awl Panggil Saya Siapa Yang Menjaga Mereka Siapa Siapa Berjuang Meski Berjuang Sendirian Namun Tini Tidak Akan Menyerah Selagi Tubuhnya Masih Mampu Bergerak Tini Mengaku Akan Terus Menjadi Penyelamat Oat Jawa Agar Populasi Primata Yang Terancam Puna Ini Senantiasa Tetap Terjaga Orasi Mbak Enggak Masih Lagi Orasi Nunggu Nupang Nunggu 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 Terima kasih telah menonton